Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu Memahami bagaimana cara menyembahnya Maka kenikmatan sholatnya, Masya Allah ketika ditunaikan Khusyu, sungguh tak terlukiskan Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah Dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang Dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya Anda bisa bayangkan, ada orang dulu bertakbir sampai gemetar Ada orang dulu dalam keadaan sholat sangat menikmatinya Sujudnya bisa berlama-lama, kenikmatan bisa didapatkan Kenapa? Karena mereka telah kenal terhadap Allah lebih dahulu sebelum mereka tunaikan sholatnya Sekarang mari kita bandingkan dengan kita Maaf, ada sindiran yang halus dalam Al-Quran tapi tajam Bahkan ada orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya Coba anda cek sampai barusan sholat terakhir Dari sekian ribu ruku dan sujud yang anda kerjakan Berapa persen bacaan sholat yang anda pahami Jangan-jangan lebih dari itu Kita pun tidak sadar Bahwa ketika saat sholat Ketika sedang menunaikan sholat Kita dipersaksikan oleh Allah SWT Bahkan kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666 Ada orang sholat yang tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya Sampai ada orang sholat kata Nabi Tidak sadar berapa rokaat sedang menunaikan sholatnya Terima kasih telah menonton!